Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ada lagi kelengkapan yang unik, frekuensi penggunaannya sangat jarang. Belum tentu seribu satu dari upacara ngaben atau plebon ada yang menggunakan benda ini. Karena memang benda itu sendiri mempunyai arti dan kedudukan yang amat istimewa. Karena keistimewaannya, maka ia menjadi paling menarik untuk ditampilkan. Benda itu tak lain adalah nagebande. Nagebande sebelum ditempatkan di sisi Mendiang Cokorde Gede Agung Suyase, dilakukan upacara melaspas di Merajan Agung Peliatan, sekitar 2 km ke arah timur Puriubut. Prosesi melaspas ini dilaksanakan Minggu 13 Juli 2008. Prosesi melaspas nagebande yang dipuput pedanda Siwa dan Buda, masing-masing dari Geriaan Kelungkung dan Buda Keling Karangasem, berlangsung khusut. Nagebande hanya digunakan dalam upacara plebon dari keluarga tertentu. Di zaman kerajaan, dahulu nagebande digunakan bagi pedanda Buda dan seorang raja. Di zaman sekarang, masih diperkenankan menggunakan nagebande, asalkan yang meninggal mempunyai ikatan dengan rakyat. Seperti Mendiang Cokorde Gede Agung Suyase, adalah sosok yang sangat merakyat dan memiliki ikatan dengan rakyat sebagai bendesa adat ubud hingga akhir hayatnya. Nagebande lah selaku perlambang ikatan mendiang dengan rakyat. Mendiang Cokorde Gede Agung Suyase, adalah sosok yang sangat merupakan nagebande yang mempunyai ikatan duniawi. Mendiang Cokorde Gede Agung Suyase, adalah sosok yang sangat merupakan nagebande yang mempunyai ikatan duniawi. Mendiang Cokorde Gede Agung Suyase, adalah sosok yang sangat merupakan nagebande yang merupakan nagebande yang mempunyai ikatan duniawi. Mendiang Cokorde Gede Agung Suyase, adalah sosok yang sangat merupakan nagebande yang mempunyai ikatan duniawi. Nagebande setelah selesai diplaspas atau disucikan, ditempatkan di sisi mendiang Cokorde Gede Agung Suyase. Di Semanggen Puri Ubud. Memang upacara pelebon atau ngaben bagi umat Hindu, sangat pelik dan rumit. Seperti upekara ayaban untuk nagebande. Jenis upekaranya diantaranya Banten Surya, Banten Pagenen, Banten Pakeling, Suci, Ayang Dedagan, Bebangkit, Darpane, Pirate, dan Damarkurung. Prosesi ini dipuja Pedanda Gede Putra Tembau, Pedanda Geri Batu Riti, Pedanda Buda Keling, dan Pedanda Putra Bajik. Seusai upacara ini, dilanjutkan dengan upacara ngaskara. Upacara ngaskara dilakukan seperti layaknya upacara potong rambut anak. Adegan dan kesi-kesi dibawah keliling, lalu rambutnya dipotong sehingga diberikan kesucian dan pengelukatan. Menyambung upacara pemerasan, maka digelarlah upacara penebusan yang dilaksanakan sehari sebelum pelebon, tepatnya Senin 14 Juli 2008. Upacara penebusan berfungsi sebagai penebus berbagai kesalahan, kekeliruan, kekurangan, dan sebagainya dari perilaku mendiang Cokordo Gede Agung Suyase kepada masyarakat. Masyarakat dimohon untuk melimpahkan maafnya sehingga perjalanan mendiang berjalan baik menuju sorga. Sebelum layon diberangkatkan ke setre atau kekuburan, masih ada rangkaian upacara seperti Nuna Stoye Penembak, Metetangi, Mebumi Sude, Meperline, Melaspas Bade, dan Lembu dilaksanakan selasa 15 Juli 2008. Upacara metetangi dilaksanakan pagi hari mengaturkan tarpane dengan segala perlengkapannya. Upacara metetangi juga syarat dengan filsafat, yaitu membangunkan mendiang untuk segera disamskar, sedangkan Mebumi Sude untuk pembersihan tempat iadnya. Sementara Mebumi Sude adalah rangkaian terakhir pembersihan dengan segala puja dan pirte sang sulinggi diberkati kembalinya semua unsur sawa kepada panca mahabuta. Pada hari yang sama, juga dilaksanakan upacara Nyikut Karang di tempat pembakaran jenazah atau di setre peliatan ubud. Upacara Nyikut Karang yang dipuja pedande selat dude bermakna untuk dibatasi secara mistik, terutama dimohonkan izin dari hiang prajepati dan penggulun setre. Hari yang ditunggu-tunggu oleh penonton kini sudah datang, yakni Pelebon Cokorde Gede Agung Suyase dan Cokorde Gede Rake. Namun sebelum Bade Lembu dan Nagebande diberangkatkan ke setre, diawali dengan upacara melaspas yang dipuja oleh sulinggi. Sang undagi maupun tukang banten juga disibukkan dalam upacara melaspas. Upacara melaspas bukannya hanya bersifat penyucian saja hingga menjadi sakral, tetapi memiliki tujuan penting, yakni mengut peti atau menghidupkan benda-benda yang dipelaspas. Sehingga dengan demikian, tidak lagi benda ini sekedar himpunan kayu, bambu, kain, kertas dan kapas, tetapi benar-benar hidup. Setelah upacara melaspas Bade dan Lembu, Layon mendiang Cokorde Gede Agung Suyase dan Cokorde Gede Rake perlahan-lahan diturunkan dari semanggen dan selanjutnya dinaikkan ke Bade melalui traktak yang dibungkus dengan kain putih. Bersamaan naiknya Layon dilaksanakan upacara Memanah Naga Bande. Upacara Memanah Naga Bande dilakukan ide pedanda Gede Tembau dari Geriaan Kelungkung. Melalui proses upacara ini, mendiang Cokorde Gede Agung Suyase dilepas ikatannya dengan masyarakat. Sang sulinggih memuja dengan puja pangar chanel yang sangat khas dan selanjutnya ekor naga bande diikatkan ke Bade tempat jenasa. Tibalah saatnya proses ritual yang ditunggu-tunggu ribuan warga. Penonton rupanya tidak memperdulikan teriknya matahari yang menyengat sekujur tubuhnya. Oleh karena proses ritual sebesar ini jarang mereka temui, bahkan mungkin tidak akan ditemui lagi. Bade bertingkat 9 lengkap dengan bedawang nale dan bome perlahan-lahan dijunjung secara estafet menuju setre atau kuburan sekitar 1,5 km ke arah timur Puri Ubud. Setiap estafet tidak kurang dari 250 orang warga menjunjung Bade dengan berat tidak kurang dari 11 ton. Suara baleganjur dengan gegap gempitannya menambah semangat warga yang menggotong Bade, lembu maupun naga bande. Di atas Bade, baik di kanan maupun di kiri, berdirilah seorang pemuda. Umumnya putra mendiang, menaburkan sekarure, yakni beras kuning yang diramu bunga rampai dan uang kepeng. Makna dari beras kuning adalah suatu benda budaya mistik karena kesakralan nilai satu mutasi baik perpisahan maupun pertemuan. Beras kuning ini pun sering digunakan untuk penyambutan tamu dan mempelai. Demikian juga prosesi arak-arakan mendiang kesetre merupakan suatu perpisahan antara mendiang dengan keluarga maupun masyarakat. Sementara seorang lagi mengibas-gibaskan sebuah tongkat yang bermahkotakan seekor burung cendrawasih. Burung cendrawasih dalam legenda merupakan burung yang khas dan mampu pulang pergi antara dunia dengan sorga. Bahkan ia lebih banyak hidup di alam lain daripada di dunia ini. Oleh karena itu, burung cendrawasih sering dijuluki manuk dewata. Berkat kemampuan burung cendrawasih, ia diminta pula sebagai pemandu bagi arwah mendiang untuk pergi ke alam sorga. Umumnya, setelah badai menemukan simpang tiga atau bahkan lebih, dilakukanlah putaran selama tiga kali. Putaran badai dilakukan ke kiri yang diberi nama prasawiyah, yakni berbeda dengan putaran arah jarum jam dengan nama pradaksina. Prasawiyah sendiri adalah lambang gerak peningkatan diri dari sesuatu atau gerak ke atas. Setelah badai sampai disetre, juga berkeliling tiga kali dengan melepas iber-iber berupa ayam atau burung perkutut. Dilepaskannya, dua satwa ini merupakan peringatan bagi mendiang bahwa apa yang dikasihinya itu adalah benda-benda duniawi sebagai pemuas nafsu yang tak ada nilainya bagi kehidupan di alam sana. Iber-iber tersebut menyiratkan untuk bisa memutuskan cinta kasih palsu yang mengikat diri dengan dunia. Layon Cokorde Gede Agung Suyase dan Cokorde Gede Rake secara perlahan diturunkan dari badai untuk mengikuti prosesi samskara atau dibakar. Sebelum ditempatkan di lembu, kedua layon tersebut dikelilingkan tiga kali di balai gumi atau balai pemunan. Prosesi pembakaran jenazah diawali menyiramkan toyo penembak dari arah hulu dan sebaliknya dari arah kaki. Kemudian berturut-turut, sang sulinggi memercikkan tirte pengelukatan, pebersihan, tirte dari berbagai pura, dan terakhir tirte pengantas. Setelah itu, kajang pun mulai digelar di atas jenazah. Api yang dibawa dengan segulung tali sabut, anugerah sulinggi, mendahului pembakaran jenazah. Sedikit demi sedikit, jenis upekara dimasukkan ke lembu yang tengah terbakar. Proses pembakaran jenazah melalui pelebon ini pada dasarnya untuk mempercepat kembalinya sawa ke panca mahabuta. Melakukan upacara Pitre Yadir merupakan keharusan bagi keluarga yang ditinggal, karena sesuai pengertiannya untuk membayar hutang kepada leluhur. Bertepatan dengan pelebon Cokorde Gede Agung Suyase juga di pelebon Desa Rake, istri almarhum Cokorde Rake dari Puri Kaleran Telusung, Ubud. Dalam pelebon ini, Mendiang Desa Rake dibuatkan simbol sebagai pengganti jenazah karena beliau sudah dikremas atau mengingsan di geni Desember 2007. Terima kasih telah menonton!